Berita pertama, Saudara Penyidik Yudin Reskrim Polsik Borobugo melakukan penyerahan tahap 2 ke JPE Kujari Bugo Tidak hanya tersangka, polisi juga melimpahkan seluruh barang bukti dari tindak bidada percobaan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh tersangka Febri Padli, 25 warga Dusun Koto Jayo, Pelepat Ilir, Kabupaten Bugo Pelimpahan tersebut bertempat di ruang pemeriksaan tahap 2 kantor Kejaksaan Negeri Bugo saat pelimpahan itu berlangsung diterima oleh tim jaksa penuntut umum Kejari Bugo yakni Yupran Susanto SH, Kabisore 25 Agustus 2022 Setelah dilakukan pelimpahan ini, tersangka sudah menjadi kewendangan Kejaksaan Negeri Bugo bahkan berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 sehingga terhitung sejak pelimpahan tersangka sudah menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Bugo yang selanjutnya dititipkan kembali ke lapas 2B Bugo yang kemudian akan segera disidangkan guna mendapatkan kepastian hukum Kapolsek Borobungo Ibtu Ivoribai mengatakan tindak bidada tersebut yang dilakukan tersangka terjadi pada 29 Juni 2022 di Jalan Lingkadu Sun Sungkai mengkuang kejamatan Rimbo Tengah tersangka Padli bersama rekannya mencuriga BPLN aksi mereka ketahuan salah seorang petugas BPLN di lokasi kejadian tersangka juga sempat dihakimi masa satu orang kabur melarikan diri dan saat ini masuk daftar pencarian orang atau DPO Polsek Borobungo hingga selanjutnya diserahkan kema Polsek Borobungo ada pun barang bukti yang dilimpahkan ke JPU Kejari Bugo diantaranya 1 unit sepeda motor, 1 buah gergaji besi, dan 1 buah martil atas perbuatan tersangka dijerat sebagaimana dengan pasal 363 air 1 ke 4 E dan 5 E Junto Pasal 53 KUHP pidana terancam hukuman 4 tahun pidana penjara bahwa benar Polsek Borobungo telah melakukan tahap 2 pada hari ini terkait perkara percobaan pencurian atas nama Pebri Padri alias Pebri alamat Kota Jayo, Desa Kota Jayo, Kecamatan Kelepat Ilir terkait pencurian dengan pemberatan sebagaimana diancam pasal 363 ayat 1 ke 4 E dan 5 E KUHP pidana kemudian juga pasal 53 ayat 1 KUHP pidana kemudian setangkaan bukti ini apa saja barang bukti yang dihadirkan diserahkan ke JPU untuk barang bukti yang kita serahkan kepada kejaksaan yaitu berupa motor sebagai alat yang dikendarai pada saat mencuri kemudian juga gergaji besi kemudian 1 buah palu besi dan juga 1 lembar dapat harga material yang ada dari PLN apa benar selain satu orang tersangka disebut ada tersangka lain yang merupakan di PO kalau Pak Kwasi pelaku dia melakukan mencuriannya 2 orang yang satu melarikan diri dan sedang kita lakukan penyelidikan demi lanjut dan diterapkan di PO atas pelaku yang berikan diri kontributor BTV Irma melaporkan dari Bugo selamat menikmati